KT Mutiara Kahal mengadakan bakti sosial pengobatan gratis untuk masyarakat Celegon bersama Jaringan Laskar Nusantara Banten atau JLNB. Bekerja sama dengan YASAN AMAZING YOU BEGINING atau YANB. Bertempat di DPC Partai Persatuan Pembangunan Ruko Jombang Business Center Jombang, Masjid Kota Celegon, Minggu 28 Mei 2023. Acara yang dibuka oleh Abah Saruji sebagai Direktur Utama PT Mutiara Kahal dan sebagai Ketua Kadin Kota Celegon. Kerjasama ini sudah rutin dilaksanakan oleh JLNB dan YAMB. Kali ini berkolaborasi dengan PT Mutiara Kahal yang mana kegiatan ini rencananya akan melayani 200 orang. Semoga sesuai target kami menyambut baik kerjasama ini dan berterima kasih kepada JLNB dan YAMB yang sudah bersedia hadir dan peduli atas kesehatan masyarakat Celegon. Tutur Haji Saruji. Saruji berharap kerjasama ini bisa berlanjut dan berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan pas yang datang kita berobat dan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Celegon. Haji Embai Mulya Syarif sebagai pendiri JLNB didampingi Haji Henranus Nusawara, Ketua Umum JLNB dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak untuk berlangsungnya acara bakti sosial ini. Sementara Dr. Kalha Silain SPM Mars sebagai Ketua IANB didampingi Sriwati Jenet, pendiri IANB, menjelaskan dirinya sangat apresiasi yang luar biasa untuk semua pihak khusus JLNB yang sudah menginisiasi kegiatan ini sehingga bisa bertahan bersinergi selama 5 tahun. Berikut wancara kontributor Lugas TV. Selanjutnya, di kami juga ada yang non-muslim, ada yang Chinese. Kita bekerjasama dalam rangka merawat kesehatan dan merawat kebinekaan. Alhamdulillah sekarang bekerjasama dengan Pak Jisarujik, pimpinan perusahaan, dan diwakitwa hadin kota Celegon. Insyaallah akan terus berjalan. Ini sudah berlanjut berapa tahun Pak Jis? Kami sudah berjalan lebih dari 5 tahun. 5 tahun? Keliling Sebanten. Sebanten. Celegon berarti kota yang berapa? Celegon sudah yang kelima ini. Pak, kenapa pilih PT Mudera Kahal, khususnya Pak Jisarujik untuk menginisiasi? Karena sudah kenal lama dengan saya. Nah, murid ya. Murid sebagai murid ya, Pak. Harapan gerban, Pak, terkait giat ini, Pak. Insyaallah terus berkembang ya. Saya harapkan kita terus menangani masyarakat yang memang kurang mampu. Dan ini gratis betulan. Ya, karena kan biasanya pengobatan gratis kan dikasih resep, 60 obat ini enggak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, hari ini ada pengobatan gratis. Pak Haji sebagai direktur utama PT Mutiara Kahal. Bisa dijelaskan kegiatannya, Pak Haji? Ya, makasih Lugas TV dan seluruh tim dokter, ya, yayasan yang sinergi kerjasama dengan kami. Begitu kapasitas PT Mutiara Kahal. Dan saya juga sekolah Ibu sekutu Rakanil, Pak Jidon. Ketua DPCP 3, Wata Jidon. Ini satu... Satu... Apa... Tingkat... Pedulian, ya, dari tim dokter dan tim bayasan. Amasing, ya, kepada masyarakat Wata Jidon. Maka, dengan kerjasama, pemitran dengan kami, harus ambil baik. Insya Allah, dengan adanya kegiatan Pengobatan gratis ini membantu masyarakat yang memang sedang menderita sakit dan punya penyakit di masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan, ya, membutuhkan pengobatan. Mudah-mudahan seluruh pasien yang hadir ini dengan adanya kegiatan bakti sosial. Yayasan Amasing ini bisa bermanfaat, bisa Allah memberikan pertolongan semuanya pada sehat. Haji, boleh tahu, berapa peserta yang ini? Yang kita sediakan tadinya ini kurang lebih jatuhnya 200 orang. Ya, tapi ya, kita seadanya, jadi yang pertama bagi kami, dan setelah memang benar yayasan Amasing ini datang ke Sinikselgon, saya berbangga hati, ya, dan ini juga yayasan ini kegiatannya roti. Ketika nanti ke depan ada percaya untuk menunjuk kami lagi, untuk bekerjasama, melaksanakan kegiatan ini, saya akan lebih, ini lagi, lebih, apa, untuk tim lagi, sehingga ke masyarakat tingkat bawah, tingkat penurahan, RT, nanti akan kita berikan informasi bagi yang mau untuk mengikuti kegiatan kesehatan ini, bagi orang-orang yang sakit, warga masyarakat celkon, dan kita bisa undang supaya terjangkau sampai ke tingkat pelurahan selatan celkon. Kedepan kegiatan ini berlanjut atau memang cukup di sini, atau gimana Pak? Keliatannya kegiatan ini berlanjut, karena memang ini roti kegiatan yayasan ini untuk membantu masyarakat seluruh Indonesia, dan ini di Celikon mungkin timnya sangat banyak. Sehingga nanti kita untuk mempersiapkan tim kita di sini lokalnya lebih, lebih, ini lagi ya, lebih, apa, masyarakat lagi, supaya kita bisa mengadakan, apa, pasiennya lebih banyak lagi. Setelah harapan ke depannya, kegiatan ini? Ya harapan kerjasama ini bisa berlanjut, bisa berkembang lebih maju lagi, karena masyarakat celkon ini butuh dan membutuhkan adalah bagaimana penanganan kesehatan ini bagi warga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan kepedulian dari yayasan ini, sehingga kesehatannya bisa dapat diobati, sehingga saya yakin dan percaya ini akan sangat membantu bagi masyarakat celkon yang sangat membutuhkan bantuan kesehatan. Karena kesehatan itu sebagai tolak ukur bagaimana orang bisa menjalankan aktivitas ya, bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan sehat, mereka bisa melakukan semua aktivitasnya. Pagi menjelaskan siang Pak Dokter. Pak Dokter dari ASN Amazon New Begini ya Pak Jakarta, ini sudah lima kali mungkin yang berjalan sama dengan jaringan Laskan Sentara Banten ya? Lima tahun. Oh lima tahun, maaf, lima tahun. Lima tahun. Ini hari di Celegon, gimana Pak statementnya? Pertama, saya mengajukan, menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada semua pihak yang ada terlibat ya, terpaksesnya jaringan Laskan Sentara Banten, karena mereka lah yang menginisiasi kegiatan ini. Kalaupun ada unsur masyarakat lain, bagi masyarakat maupun organisasi lain, ataupun pihak-pihak lain yang mau melaksanakan kerjasama ini, sesungguhnya itu diinisiasi oleh jaringan Laskan Sentara Banten. Mereka yang mau ajak, melibatkan kerjasama, sehingga pelanian ini bisa kami jalani sampai hingga lima tahun. Untuk diketahkan hari ini, kita tahu bahwa menemukan orang tidak mudah. Saya lihat dari teman-teman jaringan Laskan Sentara Banten itu cukup gigih, karena semangat yang kami kerjakan adalah, pertama, kegiatan pengobatan ini bukan semata-mata untuk kesembuhan kesehatan masyarakat. Ada peran pemerintah, dan kami tidak mengambil peran pemerintah, tapi kami sesungguhnya mendukung. Karena di dalam pengobatan ini, bukan saja mengobati pasien yang sakit, tapi mengedukasi. Termasuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka bisa mengakses semua peran kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu ada puskesmas, rumah sakit dan seterusnya, ada program-program pemerintah, program kesehatan, dan segala satunya yang bisa dikatakan. Nah, dalam hal ini, yang saya lihat bahwasannya, kegiatan ini selenggarakan juga untuk membagikan semangat ini kepada masyarakat puas. Jadi kalau hari ini, ada Pak Sahruji yang terlibat berkolaborasi dengan Jaringan Laksana Nusantara Banten dan Yayasan Abisik New Beginning, di tempat lain ada kepala daerah lain, di tempat lain ada yang lain lagi. Itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya di Indonesia ini ada banyak orang yang memiliki hati untuk masyarakat yang dilayaninya. Jadi kegiatan pengobatan ini, seperti disampaikan juga oleh Pak Haji Embai tadi, juga untuk merawat kebinekaan, juga untuk meningkatkan kepedulian sosial, kesetia kawanan sosial. Itu yang mau kita kejar. Jadi masyarakat mendapatkan manfaatnya untuk jangka pendek mendapatkan pengobatan kesehatan, untuk jangka panjangnya dia mengerti hak-haknya, pemerintah telah menyiapkan program, kami mendukung, mereka bisa kukus-kukus mas, kalaupun telah selesai pengobatan, tapi itu di lingkungan masyarakat, masyarakat diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita. Orang-orang yang memiliki kelebihan, punya kesempatan, bisa berganing tangan untuk menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat lingkungannya. Jaringan Laskan Nusantara, Banten, maupun Yason Amazing New Bigini, bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak, yang memiliki kepedulian yang sama. Dok, pengobatan ini berbentuk apa? Pengobatan yang kami kerjakan, hingga saat ini, kami melaksanakan pengobatan di satu titik yang telah ditetapkan bersama, dengan pasien yang hadir. Dahulu sebelum pandemi COVID, kami bisa melaksanakan pengobatan umum seperti ini. Kalau ada pasien yang tidak bisa hadir, kami bisa datang ke rumahnya. Tetapi sejak ada COVID, untuk menghindari penurang lebih jauh, kita lebih memilih untuk memfokuskan di satu titik tempat. Sejauh ini, itu yang kami kerjakan, dan pada beberapa kasus terjadinya bencana, seperti yang dicampaikan di Lembak, atau yang lain, kami juga turun melaksanakan pengobatan bagi sosial, bagi pengungsi. Ada pembagian sembako juga gitu, dalam beberapa sempat pengobatan bagi pengungsi, juga termasuk pernah pengungsi yang dari tsunami Anyer, yang ada tempat yang jauh gitu. Jadi baik masyarakat umum yang tidak sedang kena bencana, atau sedang kena bencana, kami mengerjakan pelayanan itu. Dalam pengobatan ini, pengobatan semuanya gratis ya? Obatnya gratis, dan yang disampaikan dari Pak Haji, sampai tadi, ini murdi swadaya dari kedua belah pihak, dari jaringan Lasar Mersantara Banten, maupun dari Yayasan Amazing New Beginning. Boleh tahu, berapa timnya bisa diturunkan oleh Yayasan Amazing New Beginning? Tergantung jumlahnya, bisa sampai dengan 15, antara 10 sampai 15 orang, yang bisa kami turunkan. Oke, terima kasih dong. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Kang Nakbudin, hari ini menghadiri pengobatan gratis yang diadakan oleh PT Mutiara Kahal dan JLNB ya? Bang, saya tahu, Kang sebagai bacalik, kenapa terus hadir disini, Bang? Ikut pengobatan gratis atau gimana? Ya, karena ini salah satu program partai juga, yaitu program ketua DPSC, melalui perusahaannya, dan bekerjasama dengan Yayasan, untuk mengadakan pengobatan gratis, khususnya untuk warga Cilegon. Ini agar meningkatkan, apa namanya, kesehatan bagi warga-warga kota Cilegon. Ini benar-benar gratis ya, Kang? Benar gratis. Dari dokter dan obat kita sediakan. Harapannya apa sih ke depan terkait bakti sosial ini yang diadakan oleh PT Mutiara Kahal? Harapannya ini bisa menyeluruh ke seluruh dapil, karena kita juga ada dapil-dapil ketiga mungkin yang perlu untuk diadakan bak sos ini. Kedepan apa, Pak? Terkait bakti sosial lagi, selain bakti sosial? Kedepan kita ada program-program, khususnya buat saya sebagai bacalon, saya akan buat program bak sosial juga di lingkungan saya. Mungkin saya akan adakan juga bakti sosial untuk kesehatan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Pak Yusuf hari ini menghadiri pengobatan gratis yang dilakukan oleh PT Mutiara Kahal dan GLBN ya, Pak. Pendapat Bapak apa, Pak? Ya, saya membutuhkan banyak terima kasih datang ke sini. Mudah-mudahan ada bedanya gitu lah. Pusing-pusing, panaskan air badannya ini. Bapak sakit apa, Pak? Ini, dingin, karena badan itu dingin, kepala pusing. Pusing, ya. Obatnya benar gratis ya, Pak? Iya, betul. Harapannya, Pak, kepada kiat hari ini, acara ini terhadap yang mengadakan khususnya Pak Haji Saruji. Oh, iya, iya. Harapannya, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Saruji, ya, Pak. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.